Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari yang tidak bisa, menjadi bisa, harus bisa, dan pasti bisa Baik, saya tidak akan panjang lebar Kita langsung saja masuk pada pembahasan Bencana Sernobil Bencana Sernobil Mungkin disini sudah banyak teman-teman yang sudah tahu apa itu Sernobil Atau pernah dengar dan lihat film atau kisahnya sebelumnya Dan jika teman-teman sudah banyak yang tahu Mohon jangan lupa untuk komen atau share info jika kalian punya lebih Info tentang Sernobil Baik teman-teman Apa sih Sernobil itu? Bencana Sernobil adalah Bencana ledakan nuklir paling besar sepanjang sejarah yang pernah terjadi di Ukraina Saat itu masih Uni Soviet Bencana Sernobil adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah Pada tanggal 26 April 1986 pukul 1.23 pagi Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Sernobil Yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak Bila mendengar kata nuklir Sontak terbayang dalam pikiran kita pada umumnya bom yang dijatuhkan Amerika Serikat pada bulan Agustus 1945 di kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki Untuk mengakhiri perang dunia kedua Salah satu kecelakaan nuklir yang hingga kini diingat oleh masyarakat dunia adalah Meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Cernobil Salah satu kecelakaan itu terjadi 34 tahun yang lalu teman-teman Oke lanjut ya teman-teman Tapi sebelum Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bencana Sernobil Mari kita sama-sama belajar apa itu nuklir dan radiasi Atau teman-teman sudah banyak yang tahu? Oke gak apa-apa sekedar informasi saja Nuklir atau dalam bahasa latinnya nukleos adalah inti atom Adalah semua transformasi inti atau inti yang tidak stabil menjadi inti yang lebih stabil Itu nuklir teman-teman Dan untuk radiasi adalah pada saat terjadinya transformasi inti Maka akan dibarengi pada pancaran radiasi Radiasi adalah pancaran energi yang dihasilkan pada transformasi atom itu sendiri Ini dikutip dari Indragini MT Pustiklet Batan Oke selanjutnya Radiasi dikelompokkan menjadi dua Ada radiasi pengion dan radiasi non-pengion Radiasi pengion dapat menyebabkan ionisasi Sedangkan radiasi non-pengion tidak menyebabkan ionisasi Contohnya saat kita menyuruh pakaian Kita dibawa sinar matahari Radiasi yang terjadi adalah matahari langsung menyinari bumi tanpa perantara Saat kita menyalakan api unggun Maka kita akan merasakan hangat atau panas pada badan kita Itu untuk radiasi non-pengion ya teman-teman Atau radiasi alami Dan untuk radiasi pengion disebut juga radiasi atom Atau radiasi nuklir Termasuk ke dalam radiasi pengion adalah sinar X Sinar gamma Sinar kosmik Serta partikel beta, alpha, dan neutron Yang dapat menyebabkan ionisasi secara langsung Atau disebutkan radiasi buatan Seperti gambar ini Oke lanjut ya teman-teman Kenapa Chernobyl bisa meledak Oke baik teman-teman Sekarang kita bahas Kenapa reaktor Chernobyl itu Bisa meledak Apa sih penyebabnya Human error Atau terjadi karena kesalahan manusia Seperti adanya lonjakan listrik Yang menyebabkan pelet Bahan bakar di dalam reaktor meledak Yang akhirnya menyebabkan ledakan cukup besar Hingga meledakan atap dari reaktor Saat udara mencampur dengan gas karbon monoksida Di dalam reaktor Sistem mengalami kebakaran selama 9 hari Yang juga mengibatkan bahan radioaktif keluar dari reaktor Dan memasuki atmosfer Akibat peristiwa itu banyak pekerja yang meninggal Baik lanjut berikutnya ya teman-teman Kronologi kecelakaan Bagaimana kronologi kecelakaannya pada saat itu Pukul 1.23 dini hari Tepatnya pada 26 April 1986 di Ukraina Salah satu dari Empat modul reaktor selalu Meledak sekitar 28 pekerja meninggal seketika Akibat ledakan reaktor tersebut Dari tragedi ini tentunya meninggalkan trauma yang besar Bagi seluruh masyarakat dunia Khususnya para ilmuwan yang mengeluti teknologi nuklir Kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan manusia Dalam hal ini operator yang melakukan suatu eksperimen Pada daya tingkat rendah Atau di bawah daya normal sebelum reaktor dimatikan Sebenarnya Reaktor cairan mobil itu sudah dilengkapi dengan sistem otomatisasi Namun untuk kepentingan eksperimen Sistem otomatisasi Yang menghambat penurunan daya dimatikan Dengan matinya sistem otomatisasi Akhirnya dalam penurunan daya yang dilakukan secara manual tersebut Melampai batas keselamatan yang dipersyaratkan Tidak lama kemudian terjadi lonjakan energi Secara tiba-tiba yang tak terduga Ketika operator mencapai matikan secara darurat Yang terjadi lonjakan daya yang sangat tinggi yang menyebabkan tanki reaktor pecah Dan diikuti serangkaian ledakan uap Ledakan ini menyebabkan kebakaran hebat yang berasal selama seminggu penuh Dan melepaskan debu partikel Radia aktif ke udara Ledakan ini membahayakan bagi operator di sekitar reaktor Karena radiasi alpha, beta, dan gamma Yang memacar langsung dari pusat reaktor perisai radiasinya sudah rusak Ini penjelasan dari Dadang Purwadi Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Atau PTKRN Badan Tenaga Nuklir Nasional Dampak dari radiasi nuklir terhadap Dampak dari radiasi nuklir terhadap kesehatan dan lingkungan Setelah dianalisis lebih dalam Kecelakaan Chernobyl Melepaskan radiasi sekitar 400 kali lebih banyak daripada bom atom Yang dijatuhkan Hiroshima dan Nagasaki Masya Allah Ngeri banget ya teman-teman Efek jangka panjang dari ledakan nuklir adalah masalah kesehatan berkepanjangan Dan kehancuran lingkungan sekitar Sebagian besar oil yang terlapar radiasi Tidak akan bertahan Sedangkan yang selamat akan terkena berbagai penyakit Mematikan seperti kanker Lanjut ya teman-teman Dampak terhadap lingkungan sekitar Tidak hanya terjadi pada manusia Radiasi nuklir juga menyampaikan dampak buruk Pada lingkungan seperti kerusakan mutasi genetik Di Chernobyl dan sekitarnya Pada tahun 1990 Diperkirakan sekitar 400 hewan lahir cacat Hal tersebut merupakan dampak langsung dari radiasi nuklir Yang memengaruhi udara, air, dan makanan Rupanya radiasi nuklir benar-benar berbahaya bagi ekosistem Mulai dari timbulnya berbagai penyakit Baik secara langsung maupun jangka panjang Menyebabkan kematian hingga menyebabkan kerusakan lingkungan Bencana itu juga mengubah daerah yang tadinya padat Penduduk menjadi kota hantu Dan membuat zona telarang atau red zone Seluas 2.600 km persegi Sedangkan untuk kerusakan lingkungan Daerah yang terkena radiasi nuklir tidak Akan bisa dihuni oleh makhluk hidup Dalam jangka waktu puluhan bahkan ratusan tahun Perubahan iklim pun dapat terjadi ketika selepas ledakan terjadi Jumlah kematian akibat kecelakaan serenobil Telah menjadi perhatian masyarakat umum Peneliti, media, masa, dan politikus Kerasaan tentang mortalitas akibat dari kecelakaan ini Menjadi meningkat dengan adanya penyataan bahwa puluhan bahkan ratusan ribu orang Telah meninggal akibat kecelakaan nuklir ini Radiasi nuklir akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan Salah satunya adalah dapat menyebabkan sel-sel tubuh rusak Daerah tubuh yang paling rentan terhadap radiasi nuklir dosis tingkat tinggi Adalah sel pada lapisan perut, usus, pembuluh darah, dan sum-sum tulang Radiasi nuklir dapat menyebabkan kerusakan pada bagian reproduksi Hal ini terjadi ketika semua sel, bagian selur reproduksi bisa membelah dengan cepat Akibatnya bisa mematikan proses reproduksi manusia Efek radiasi nuklir juga berdampak buruk bagi perkembangan tubuh kembang anak Bahwa kebanyakan anak yang tinggal di sekitar serenobil Meninggal karena radiasi nuklir Manfaat nuklir hingga kini masih tertutupi sebab berbagai anggapan Selama ini banyak anggapan yang negatif mengenai energi yang satu ini Pasalnya teman-teman, energi nuklir menjadi salah satu ketakutan luar biasa Lantaran adanya isu penggunaan nuklir sebagai senjata perang di beberapa negara Akan tetapi sebenarnya ada banyak manfaat dari energi nuklir Contohnya, lingkuan yang bersih, tidak ada emisi gas rumah, kaca, atau CO2, atau lainnya Energi nuklir murah dan stabil Uranium berlimpah dan energi nuklir itu yang aman Serta volume libah nuklir yang dihasilkan dalam membuat energi listrik yang cukup untuk menjalankan semua listrik Selama, atau menjalankan semua listrik rumah tangga selama 30 tahun Jadi sebenarnya efisien sekali ya teman-teman Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan bahwa Pembangunan sektor kesehatan di lingkungan untuk memelihara dan meningkatkan berajat kesehatan masyarakat Yang setinggi-setingginya yang diimplementasikan melalui upaya kesehatan Melalui manfaat nuklir pada bidang kesehatan Yang ini dilakukan melalui pemanfaatan radiotosop yang dapat dibuat dengan kualitas yang tinggi Radiotosop yang berkualitas baik tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk terapi berbagai macam Diagnostik penyakit dalam hingga penyakit kronis seperti ganker Tentu saja hal ini dapat membantu tenaga medis untuk memberikan diagnosa penyakit pada pasien dengan tepat Dan akurat melalui penentuan posisi sumber gangguan kesehatan yang menyalang tubuh manusia Bermanfaat sekali ya teman-teman sebuah nuklir itu Energi nuklir yang besar dapat membantu bidang pertanian melalui rekayasa dan mutasi genetik pada tumbuhan Hal ini dapat tentu meningkatkan kualitas benih tanaman yang lebih unggul dan produktif teman-teman Indonesia dikenal sebagai negara agraris, kini perlu untuk mempertimbangkan kembali penggunaan energi nuklir Sebab manfaat nuklir dapat dirasakan untuk menunjang hasil pertanian yang lebih baik Selain bidang pertanian dan kesehatan, manfaat nuklir juga dapat dirasakan pada bidang energi Meskipun hal ini masih menjadi kontroversi lantaran risiko bencana yang besar Di satu sisi, bencana Sernobil mengungkapkan sejauh mana dampak lewat keuangan Kecelakaan PLTN Sernobil itu membuat masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia Takut dan khawatir jika di daerahnya sudah berdiri atau akan dibangun PLTN Meskipun demikian, kita tidak boleh terlalu takut Tidak boleh anti dan tidak boleh juga menjauhkan diri dari nuklir Yang kita perlukan adalah kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, dan kewaspadaan Kita butuh nuklir, kita butuh PLTN Kalau lah penduduk dunia ini tidak butuh Atau kalau para ahli sudah mampu menggantikannya dengan sumber energi lain Untuk memenuhi kebutuhan pembuatan listrik, tentu tidak ada lagi PLTN di muka bumi ini Teknologi nuklir tidak lepas dari radiasi Kita ibaratkan seperti pisau Jika kita manfaatkan dengan benar Maka akan bermanfaat Jika sebaliknya Maka akan berbahaya bagi diri kita sendiri Sekian video ini Jika kurang berkenan atau masih banyak kekurangan Mungkin koreksinya Dan apabila masih ada kesalahan Tolong dimaafkan Jika video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!